Otoritas Kepurbakalaan Israel mempresentasikan temuan pada hari Selasa berupa fragmenteks Alkitab yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Ini adalah bagian baru dari kompilasi manuskrip dan fragmenteks Yahudi kuno yang disebut Gulungan Laut Mati, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1947. Arkeolog Israel yang telah berlomba dengan perampok barang antik untuk menemukan harta karun yang tersembunyi di gua-gua dekat Laut Mati, telah menemukan harta karun artefak termasuk fragmenteks Alkitab yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Otoritas Kepurbakalaan Israel yang telah mengawasi survei yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap gua-gurun sepanjang 80 km di sisi tebing, mempresentasikan temuan pada hari Selasa yang juga mencakup koin kuno, kerangka seorang anak berusia 6.000 tahun yang sebagian mumi, dan keranjang anyaman yang masih utuh berusia 10.500 tahun, yang dikatakan kemungkinan yang tertua di dunia. Fragmenteks tersebut berusia sekitar 2.000 tahun memuat ayat Alkitabiah dan cocok dengan gulungan yang ditemukan sekitar 60 tahun yang lalu, yang terakhir kali ditemukan jenis ini di daerah tersebut. Ini adalah bagian baru dari kompilasi manuskrip dan fragment teks Yahudi kuno yang disebut gulungan laut mati, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh orang badui setempat di gua-gua Kumran, sekitar 20 km sebelah timur Yerusalep. Koleksinya yang mencakup teks-teks yang ditemukan di tempat lain di Gurun Yudheal, di sepanjang pantai barat laut mati memberikan wawasan tentang masyarakat dan agama Yahudi sebelum dan sesudah zaman Yesus. Kesibukan eksplorasi mengikuti penemuan mereka tetapi pencarian akhirnya meredah. Sampai baru-baru ini ketika potongan-potongan gulungan dan rekaman baru muncul di pasar gelap mengisyaratkan bahwa perampok barang antik telah mendapatkan ia lebih banyak. Kondisi ini mendorong otoritas barang antik Israel untuk mengambil tindakan. Sejak tahun 2017, kru telah memangkas tebing dan menggunakan drone untuk memetakan ratusan cekungan di sisi gua yang sering diisi dengan puing dan pasir selama berabad-abad. Sekitar selusin gua yang dianggap kemungkinan tempat persembunyiannya telah digali sepenuhnya. Fragment teks ditemukan di tempat yang dikenal sebagai gua kengerian, tempat kerangka kuno pemberontak Yahudi ditemukan bertahun-tahun lalu. Mereka mengizinkan rekonstruksi sebelah sebaris teks mengungkapkan beberapa ketidak konsistenan linguistik dan juga memberikan wawasan tentang kualitas perkamen tempat tas tersebut ditulis. Dari Guru New Day Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!